Bandung, 14 Maret 2020 Pertama kalinya aku berpameran di kota itu Dan pertama kalinya aku mengenal lebih teman-teman baru Salah satunya Mang Rosit Iya, seniman senior yang memiliki studio Sebuah tempat ngopi dan tempat nyaman untuk berkumpul Selain kopi, Mang Rosit suka mengumpulkan barang-barang kehidupan petani Beliau senang bercerita banyak tentang beberapa barang milik Ini sama udang, ini udang sama kelapa Tapi dikurnangkannya enak, jadi kelapa itu berit Dan itu membuat kita semakin penasaran Bisa membuat manusia ini asik Selain itu, Mang Rosit juga mengajak kita ke dalam Melihat studio Dan karya-karya beliau yang tidak jauh dari tempat kita berkumpul tadi Banyak sekali karya lukisan Mulai dari orang yang sudah kita kenal Binatang, suasana desa, abstrak, dan lain-lain Tapi yang menarik adalah figur bapak Mang Rosit itu sendiri Yang katanya merupakan inspirasi dasar dari banyak karya Mang Rosit Tidak cuma itu, kita juga diajak berkeliling Melihat bagian studio yang dijadikan rumah inap Dengan kamar yang nyaman, penuh koleksi karya lukisan, karya tiga dimensi, koleksi buku, dan foto yang membuat kita hanyut bersama cerita Mang Rosit yang luar biasa itu Meski tidak begitu lama, namun kita jadi mengenal Mang Rosit lebih dalam Tidak cuma karya, perjalanan hidup Namun cara beliau melihat dunia Itu yang membuat aku kagum Dan tidak sabar untuk membaginya Terima kasih Mang Rosit Terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton